Kita ini, saya selalu ngatakan, jangan hanya membaca WA, nanti nggak pintar-pintar. Ya kan? Belajarlah baca buku, baca kitab-kitab yang ada. Nanti baru tahu kita apa yang disebut kitab suci itu. Nah, jadi di situ. Kalau kita ingin menjadi bangsa maju, kita harus berani membuka diri, membaca segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah menutup diri, ya itu yang di dalam Al-Quran disebut kafir. Jadi kafir itu pada mulanya untuk mereka yang menutup diri. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong sebuah Wahyu yang nanti dituliskan di dalam suatu buku, suatu kitab, itu kemungkinan bisa jadi orang-orang kuno zaman dahulu, entah orang Jawa atau orang suku manapun, Batak atau mungkin sudah dapat, cuman dituliskan di lontar atau apa gitu. Artifat atau apa gitu. Itu sebenarnya juga Wahyu juga. Ilham itu kan juga turunnya dari Tuhan juga gitu. Cuman karena mungkin minoritas dan tidak sepopuler yang lain, mungkin akhirnya hanya sekwintir orang, sekompok orang saja yang memakai atau meyakini hal yang nilai itu. Itu ya Pak Tindak. Ya, nah jadi saya berikan tambahan penjelasan ya. Kan tadi Pustaka Widasasangka itu menunjuk bahwa dirinya itu kitab suci. Ya kan? Nah nanti orang lain itu jangan terus ah oh suci dan tidak, dibaca saja ureanya saja, karena buku aslinya kan bahasa Jawa. Tentu kan nggak ngerti pembaca. Nah, ureanya saya kan bahasa Indonesia sepenuhnya. Ya. Itu Pak, sampai ada bagaimana kejadian manusia, mulai hatinya itu ketika bayi umur berapa, jantungnya jadi umur berapa. Loh Pak, apa ada itu kitab seluruh dunia yang anu? Nggak ada yang lebih dari situ. Kitab seluruh dunia, termasuk Quran berarti? Loh ya termasuk, Quran kan cuma dari darah, segumpal darah. Iya. Ini Pak Dibring. Pak Anudho gitu kan dia. Jadi khusus setelah sekian hari. Detel. Iya. Jadi hati setelah sekian hari. Jadi jantung setelah sekian hari. Jadi kepala setelah sekian hari. Malah tambah sepopuler. Iya. Terus sampai disebutkan. Kenapa rambut itu, ya kalau digunting, dipotong, tidak sakit. Kenapa kuku tidak sakit? Karena rambut dan kuku tidak dilewati bayu maya. Coba ada kitab di seluruh dunia. Nggak ada. Iya kan. Manusia nanti bisa melahirkan tanpa lewat vagina. Coba. Kitab Jawa itu. Dan sekarang terbukti. Orang mulai membuat yang disebut, apa itu, artificial womb. Jadi lewat mesin Jepang. Bagaimana nanti manusia dilahirkan cukup lewat mesin. Tuh, lebih dulu mana coba. Lebih lengkap mana. Jadi seperti itu. Masalahnya kan para netizen pendengar ini kan tidak tahu sebelumnya. Nah, jadi kalau diberitahu sering langsung. Iya, nggak percaya. Iya, langsung nyamper. Ah, ah, eh, oh. Dan sebagainya. Ya, makanya kita ini, saya selalu ngatakan, jangan hanya membaca WA, nanti nggak pinter-pinter. Iya kan. Belajarlah baca buku, baca kitab-kitab yang ada. Nanti baru tahu kita, apa yang disebut kitab suci itu. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi ini kita berarti mendahului dunia ilmu pengetah modern itu. Sampai jadi-jadinya apa itu. Itu perkiraan dituliskan itu pada tahun berapa itu? Bukan, bukan dituliskan. Telah dituturkan. Iya, dituturkan. Sejak ribuan tahun sebelum maseh. Tapi baru nanti ditulis dalam Aksara Jawa pada tahun 1641. Jadi itu baru dituliskan. Iya, baru dituliskan. Iya. Jadi seperti itu. Terus dibahasakan sekarang itu tahun 1968. Tapi masih Jawa. Tapi Jawa yang sekarang. Jawa modern. Iya. Jawa baru. Kalau menurut dari memang itu tutur yang sudah ribuan tahun yang lalu. Berarti jauh-jauh dari agama-agama langit itu berarti Pak Pak Jembiya. Kita itu betul. Kita itu bangsa yang tua. Iya, bangsa yang tua. Iya, makanya contoh begini kan. Kita sering kan mengklaim wayang itu dari India. Contoh. Iya kan. Di India Pak Tidak ada candi wayang. Di kita ya, di Dieng itu. Dataran tinggi Dieng itu ada candi wayang. Dan candi wayang itu. Itu prototip candinya. Itu sama dengan sekarang candi-candi di Mesir yang dibawa ke Spanyol. Itu lima ribu tahun sebelum maseh, Pak. Jadi artinya kalau candi wayang lima ribu tahun sebelum maseh. Bayangkan itu ya. Ya. Berarti kan kita ini sudah itu. Terus di centi ini dituliskan. Setiap satu candi wayang, ya, itu diberi ada semacam meja yang ada tulisan jawa kunonya. Nah, sekarang itu di centi ini disebutkan ada sekitar ratusan, ya, ratusan candi. Tapi sekarang di Dieng itu tinggal sekitar dua puluhan candi. Biasa kan diangkut tinggal mana-mana. Nah, terus yang ada itu sudah tidak ada lagi tablet untuk membacanya. Jadi semula itu disebutkan di serat centi ini Puntol Dewa. Itu karakternya begini, begini, begini. Nah, itu ditulis jawa kuno. Dan prototip candinya itu sama dengan candi yang dibawa dari Mesir ke Spanyol. Lima ribu tahun sebelum maseh. Nah, makanya itu saya unggah di buku serat centi ini jilid 2A. Jadi para netizen silahkan membaca buku urayan saya tentang serat centi ini jilid 2A. Di situ wayang dan sebagainya diureikan. Nanti 2B itu keris itu diureikan. Jadi ternyata keris yang pertama itu ya sekitar 7 ribu tahun, 8 ribu tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kitab-kitab yang kesuciannya terjamin, memang masih ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa maju, kita harus berani membuka diri, membaca segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah menutup diri, ya itu yang di dalam Al-Quran disebut kafir. Jadi kafir itu pada mulanya untuk mereka yang menutup diri. Jadi di situ. Nah, ternyata bangsa kita sekarang itu banyak yang menutup diri, gitu loh. Sekarang pada kafir semua. Iya. Makanya pada gak bisa membawa kemajuan negara. Iya, iya, iya. Dan bangsa. Karena langsung menutup diri. Ah, enggak. Itu sesat itu anu langsung ke situ. Gitu loh. Betul. Nah, kalau orang mengatakan sesat itu harus tahu sesatnya di mana. Harus mulai belajar seperti itu. Gitu loh. Sesatnya itu di mana. Nah, mau orang kesandung aja bilang kesandung watu. Berani bilang kok. Iya. Jadi kita harus belajar. Karena nasa jeplak aja bilang. Iya. Bila sesat gitu. Kita harus belajar. Iya. Kalau berani mengatakan itu salah, ya salahnya di mana. Kalau mengatakan itu sesat, ya sesatnya di mana. Jadi kita supaya bisa menjadi bangsa itu maju. Yang ada di situ. Iya. Ini, ini bukan candaan. Tapi suatu hari, saya ditanya orang Jepang. Karena saya itu 17 tahun bekerja di perusahaan Jepang. Ditanya orang Jepang. Jadi bahasa Indonesia itu demikian. Pak Kojim. Orang Indonesia itu setiap tahun itu ke Mekah itu ngapain katanya. Ya pacar orang Jepang banyak begitu. Iya, iya, iya. Oh, saya bilang. Itu menjalankan ibadah haji namanya. Mereka tanya. Ibadah haji itu tak apa. Dan kita kan gak boleh nyangga-nyangga bertanya begitu kan. Bisa kan. Iya. Itu orang bertanya kita layan. Ya menurut keyakinan kami yang Muslim, ya. Ibadah haji itu penyempurna agama kami. Balasannya kalau sudah sempurna itu adalah surga. Mendadak orang Jepangnya itu tertawa. Tertawa. Iya, iya, iya. Bagaimana? Apa itu kesana bisa naik surga? Orang Jepang itu sudah naik surga duluan. Ini kata mereka loh. Kata orang Jepangnya itu di hadapan saya. Loh, gimana kok surga duluan? Lah yang bangun di Ka'bah, yang bangun di itu tuh. Bahannya itu orang Jepang itu. Lah kalau yang dibangunkan saja bisa naik surga. Apalagi orang Jepang yang bangun. Yang membangun. Yang membangun katanya. Iya, masuk akal juga. Seperti itu. Iya kan. Nah, jadi kan di sini kita harus betul-betul anu ya. Bersama kami secara luas. Gitu loh ya. Tapi ini juga meskipun agak percanda. Cuman ya perlu jadi perenungan mungkin. Iya, betul. Melihatannya kan enggak jatuh. Iya, iya. Tapi kan itu perlu perenungan. Gitu. Kan kita juga enggak pernah membayangkan dapat pertanyaan semacam itu. Coba. Orang Jepang itu ya disuruh kan bangun dibayar untuk bangun di Mekah, di Madinah. Ya kalau yang dibangunkan itu bisa masuk surga katanya. Apalagi yang punya jasa besar yang membangun. Yang membangun. Nah, jawabkan. Nah, jadi disitu kita bisa semakin berani melihat iman kita. Nah, gitu loh istilahnya itu. Apakah kita memang betul-betul sudah beriman. Jangan-jangan hanya kita mengaku saja. Nah, seperti itu. Dan ini kan kaitannya dengan kitab suci itu tadi. Nah, kalau ditanya orang Jepang itu, apa kitab sucinya kan mereka enggak punya. Tapi seluruh perilaku hidupnya itu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para resi-resinya itu. Nah, jadi seperti itu. Mereka enggak boleh mencuri, enggak boleh anu. Nah, itu kan diberikan itu. Dan mereka patuh loh. Padahal enggak ada lembaranya. Jadi seperti itu. Mereka menghadap orang tua harus sopan. Ya kan. Itu kalau ada kayak tanggal 14-15 Agustus itu orang Jepang itu ada libur. Libur ternyata apa? Libur sungkem ke orang tua. Sungkem. Luar biasa, Pak. Iya. Ya, bagaimana menghormati orang tuanya. Hormati leluhur, hormati orang tua. Dan sungkem saya tanya, gimana yuk? Tok Price, anu orang tua Anda itu untuk menghargai orang tua itu. Oh iya, kami duduk di depannya, terus tertelungkup di depannya itu. Sungkem ya. Sungkemnya. Nah, bayangkan kan orang Jepang juga tidak duduk di kursi. Bersilah di bawah. Jadi seperti itu. Dan itu dipegang terus sampai hari ini. Jadi kita itu harus bangga sebenarnya. Gitu loh. Oh masih ada orang yang bisa meneliti, menelak. Nah, makanya saya itu nguraikan kembali buku Centini. Karena saya yakin banyak orang kesulitan membaca serat Centini. Iya, yang versi Jawa, iya. Iya, lalu saya rekan dalam bahasa Indonesia juga gitu reanya. Ya. Sampai 500, lebih hampir 600 halaman untuk satu jilid. Kalau ada orang yang berpendapat misalnya, kalau yang kitab A ini dapat dari Nabi ini, kalau kitab B dapat dari Nabi ini, kalau ini kitabnya orang Jawa, misalnya ini diklaim kitabnya orang Jawa, kan bukan dari Nabi, sekitar resi. Nah, mereka memposisikannya, kok mungkin agak rendah kan, merendahkan daripada yang punya mereka, yang katanya dari Nabi itu dapatnya. Kalau pendapatnya, Pak Hocim. Oh iya, jadi begini ya. Nabi itu istilah bahasa Arab, Pak. Iya. Dan itu, bahasa itu hampir sama dengan bahasa orang Israel, bahasa Ibrani. Jadi Nabi itu dari kata Naba itu artinya berita. Berita. Jadi, artinya Nabi adalah orang yang menerima berita dari alam Nabi. Yang mereka percaya dari Tuhan. Resi juga orang yang menerima berita. Jadi itu hanya kata. Hanya istilah. Jadi di situ. Makanya kalau di dalam Al-Quran, disampaikan bahwa sebagian Nabi itu kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Dan sebagian lainnya tidak kami kisahkan. Nah, kita-kita ini termasuk yang tidak dikisahkan. Mengapa? Ya, nggak ada perlunya buat orang Timur Tengah. Yang dikisahkan tentu yang dipahami oleh orang Timur Tengah. Kan gitu, kan. Jadi seperti itu. Inggris misalnya. Mengapa jaya terus? Dia selalu percaya. Inggris itu juga menerima kitab suci dari Tuhan. Supaya menjaga Inggris jaya di dunia terus-menerus. Terus dia buktikan kan kejayaannya itu. Nah, jadi makanya sampai seperti hari ini. Dia nggak mau kan. Uangnya diubah yang lain. Tetap ponseling kan seperti itu. Ya kan. Itu karena punya keyakinan terhadap kitab suci-nya. Sampai-sampai pada mulanya kan agamanya itu katolik. Sampai misah menjadi agama Anglikan. Dengan segala aturan mayanya sendiri. Jadi bangsa itu harus bangga dengan ajaran-ajaran yang dimiliki oleh leluhurnya. Ya. Jadi seperti itu. Begitu kita tidak bangga. Jangan harap kita bisa maju. Dan kita hanya nanti diadu domba yang tidak berkesudahan. Tapi seperti saya masih belum apa ya Bu Mabis berpikir tentang tadi kan banyak memang parameternya. Itu memang beda itu Pak. Ketika Wahyu ini kan dapatnya kan hanya seorang Nabi. Yang meskipun penjelasannya Pak Kocim itu menerima berita. Cuma nanti ketika orang yang bukan dari Nabi. Mereka mengatakan ini bukan Wahyu. Ini yang sekedar ilham. Ada degradasi yang agak rendah sedikit daripada Wahyu. Karena ini mungkin kategorinya orang-orang yang sangat suci gitu. Itu anggapan Pak. Itu anggapan Pak. Anggapan. Jadi setiap orang berada. Ini mayoritas sekarang di Indonesia. Tidak peduli mayoritas. Itu anggapan. Jadi misalnya orang ateis ya. Orang ateis loh ya. Menganggap bahwa orang beragama itu halu. Ya kan. Masa kita salahkan. Kayak begitu. Ya sah-sah saja ya. Dan sah orang agama Islam mengakui di luar Islam itu tidak suci. Sah saja. Ya. Tapi kalau dia terus menyalahkan secara terbuka kepada yang lain. Jadi perkara. Jadi perkara. Ya. Tapi kalau setiap orang beragama masing-masing agamanya meyakini. Itu yang benar yang apa itu suci ya. Tidak apa-apa. Ya. Dan mungkin kewajibannya seperti itu. Gitu loh. Tapi setiap orang itu punya anggapan sendiri. Nah kalau orang Yahudi itu percaya bahwa yang lain itu lebih hebat dari yang dipegang. Kan gak ada agama Yahudi. Mereka bahkan bertaruh berdirinya Israel sampai hari ini. Bayangkan. Ya. Itu berdasarkan kita sucinya. Ya. Mereka selalu kan enggak ini tanah. Palestina yaitu tanahku. Ya kan. Seperti itu. Ya. Betul-betul. Karena ketemu dua pihak yang berlainan jadi masuk perkara politik. Maka urusannya di PBB kan begitu kan. Ya. Tapi di PBB kemarin kan sedang. Ya kan. Dari 143 setuju Palestina Merdeka. Ya kan. 9 tidak setuju termasuk Amerika Serikat. Nah itu nanti kalau mau disahkan kan veto lagi. Veto lagi. Ya. Veto-nya kan kalau Amerika memveto kan berarti gak bisa. Gak jadi. Ya gak jadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah kita harus jadi bangsa yang bisa melampaui itu semuanya. Ya. Kalau kita hanya jadi bangsa pengikut follower ya gak bisa gitu loh. Nah kalau jadi follower itu udahlah ngop ngecopres ngomong apapun ya gak. Iya. Gak dihiraukan. Harus jadi leader. Oh iya kita harus sadar diri. Oh iya kita memang masih lemah. Iya. Kita memang perlu menelahah kitab-kitab yang ada di negara kita. Di samping mempelajari kitab agama masing-masing. Jadi kita ini ada budaya. Nah seperti itu gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Pak C. Kita klik lagi. Klik lagi. Iya. Sebelum. Sesi terakhir. Sesi terakhir. Sesi terakhir. Terima kasih telah menonton